Turki Amuk Armeria usai bunuh tentara Azerbaijan Kematian Sersandua Elshan Mamadov tak hanya dikecam oleh pemerintah Azerbaijan, Turki yang merupakan sekutu Azerbaijan ikut mengutuk aksi provokasi yang dilancarkan pasukan Angkatan Bersenjata Armenia. FIFA Militer melaporkan dalam berita yang dipublikasikan Kamis 17 September 2020, pasukan militer Armenia melancarkan serangan ke sejumlah pos pertahanan pasukan Azerbaijan di Tofus. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Daily Sabah, seorang warga sipil berusia 76 tahun dan Mamadov jadi korban dalam insiden itu. Kementerian Pertahanan Azerbaijan menyatakan pasukan Armenia melakukan pelanggaran gencatan senjata dengan menyerang lebih dulu. Tercatat ada 34 kali tembakan yang dilepaskan pasukan Armenia. Kejaman tak cuma datang dari pemerintah Azerbaijan, aksi provokasi Armenia juga menuai kemarahan Turki. Kementerian Pertahanan Turki juga murka mendengar kabar itu. Dengan tegas, Kementerian Pertahanan Turki menyebut pendudukan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh tidak sah dan melanggar peraturan internasional. Armenia yang tidak serasa menduduki Nagorno Utara saat ini melanggar gencatan senjata di wilayah Tofus dan menewaskan seorang tentara Azerbaijan yang heroik. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Turki di akun Twitter resminya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Kavusoglu meminta pasukan Armenia mundur dari wilayah tersebut. Kavusoglu mendesak pemerintah Armenia agar menghentikan instruksi menduduki Nagorno-Karabakh dan menegaskan posisi Turki sebagai sekutu Azerbaijan. Saya meminta Armenia untuk mengakhiri agresi dan sadar, tulis Kavusoglu di akun Twitter pribadinya. Perang Armenia dan Azerbaijan sudah berlangsung sejak 1988. Meskipun sempat terhenti pada 1994, akan tetapi pada Juli 2020, pasukan Armenia kembali menduduki wilayah Nagorno-Karabakh sejarah ilegal. Sementara dunia internasional mengetahui Azerbaijanlah pemilik sah kawasan tersebut. Pada Juli 2020 juga, insiden baku tembak antara militer Armenia dan Azerbaijan terjadi. Dalam peristiwa itu, seorang perwira tinggi berpangkat mayor jeneral dan perwira menengah berpangkat kolonel militer Azerbaijan tewas. Kedua perwira militer Azerbaijan termasuk dalam 16 korban jiwa dalam insiden itu. Sementara itu, konflik antara Azerbaijan dengan negara tetangganya Armenia kembali memuncak akhir-akhir ini. Kementerian Pertahanan Azerbaijan pagi tadi telah mengumumkan bahwa pasukan militer Azerbaijan telah berhasil menembak jatuh sebuah pesawat tanpa awak UAV milik Angkatan Udara Armenia. Insiden penembakan terhadap pesawat drone yang diduga digunakan oleh pasukan militer Armenia itu terjadi pada minggu malam 20 September 2020 waktu setempat. Pesawat tak berawak itu ditembak jatuh minggu malam saat melakukan kegiatan pengintaian di atas wilayah Azerbaijan, kata Kementerian Pertahanan Azerbaijan dalam keterangan resminya yang dikutip FIFA Militer dari Anadolu Agency pada Senin 21 September 2020. Pihak otoritas Azerbaijan tidak menjelaskan secara detail lokasi jatuhnya pesawat pengintai militer Armenia itu. Hanya saja dari berbagai sumber yang diperoleh FIFA Militer, pesawat tanpa awak itu jatuh di sekitar Provinsi Shamkir, Azerbaijan Barat. Untuk diketahui, perang antar pasukan militer dua negara tetangga itu tidak terhindarkan setelah Angkatan Bersenjata Armenia menyerang pasukan militer Azerbaijan di perbatasan antar negara pada pertengahan September lalu. Padahal kedua negara itu pada 12 Juli lalu telah bersepakat untuk melakukan gencatan senjata setelah sebelumnya sempat saling serang di wilayah Karabakh atas atau wilayah Nagorno-Karabakh. Untuk diketahui, pasukan militer Armenia telah membumi-hanguskan 12 tentara Azerbaijan termasuk perwira tinggi dan juga 4 tentara dalam serangan yang terjadi pada bulan lalu. Kementerian Pertahanan Azerbaijan menuding Armenia kembali telah melanggar kesepakatan gencatan senjata karena telah menembak satu orang prajurit militer penjaga perbatasan Armenia beberapa hari lalu. Tidak hanya itu, pihak otoritas Azerbaijan juga menyebutkan bahwa ada satu orang warga sipil berusia 76 tahun yang juga tiada atas serangan yang dilakukan oleh pasukan militer Armenia itu. Di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengerahkan pasukan Angkatan Bersenjata Turki ke Azerbaijan yang tengah terlibat konflik sengketa wilayah dengan Armenia. Keputusan Erdogan mengirim sejumlah tentara Turki ke Azerbaijan tak lain adalah untuk membantu pasukan Azerbaijan. Menurut laporan yang diperoleh FIFA Militer dari Daily Sabah, pasukan militer Turki menggelar latihan gabungan bersama pasukan Angkatan Bersenjata Azerbaijan sejak Sabtu 19 September 2020. Kedatangan pasukan Turki adalah bukti dukungan Erdogan kepada Azerbaijan menyusul ketegangan yang kembali meningkat dengan Armenia. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan menyambut baik dukungan Turki dengan pengerahan pasukannya. Aliyev berterima kasih kepada Erdogan yang kembali membuktikan bahwa Turki senantiasa mendukung penuh Azerbaijan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada saudara saya terkasih Presiden Recep Tayyip Erdogan. Sekali lagi ia membuktikan bahwa Turki selalu berpihak kepada Azerbaijan. Ini adalah perwujudan dan persatuan Turki-Azerbaijan, ucap Aliyev. Pada saat yang sama beberapa pejabat lain termasuk Ketua Parlemen Menteri Pertahanan Menteri Luar Negeri dan saudara-saudara GAM yang lain telah beberapa kali menunjukkan solidaritas dan dukungannya kepada Azerbaijan. Ini juga membuktikan bahwa Turki berpihak pada keadilan dan juga kebenaran, katanya. Pada Juli 2020 lalu, pasukan Armenia dan Azerbaijan terlibat baku tembak di wilayah perbatasan barat laut Tofus. Akibatnya 12 personel termasuk perwira tinggi berpangkat kolonel dan mayor jenderal militer Azerbaijan tiada. Tak hanya itu, seorang warga sipil berusia 76 tahun juga ikut tewas akibat bentrokan itu. Tak hanya itu, insiden baku tembak juga kembali terjadi di pertengahan September 2020. Kementerian Pertahanan Azerbaijan kembali menyatakan bahwa pasukan Armenia yang melakukan provokasi lebih dulu. Dengan menembakkan senjatanya ke arah pasukan Azerbaijan dalam insiden ini, seorang tentara Armenia berpangkat sersan. Kepala juga tiada. Terima kasih telah menonton!